Tuhan suara petir Padang banget ya Allah Gilatnya itu Sinar gila Dieng Welcome to Dieng Wonosobo Tuh teman-teman Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Tuhan Sastra teman-teman Pada kesempatan malam ini Saya sedang berada di Dieng Kulon ya tempat kampung saya sendiri Pada kesempatan video vlog kali ini Dieng di Kulon ya Disertai petir di Jipot Saya pengen ngajak teman-teman Untuk jalan-jalan di sekitaran Dieng sini Menikmati suasana malam hujan Disertai petir di Dieng Kulon dan sekitar Oke Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Kita let's go teman-teman Menuju Ke Kemana? Kesana ya teman-teman ya Oke Let's go teman-teman Ini saya pakai payung ya Karena hujan ya Harus pakai payung Seperti ini Oke teman-teman Kita alis bu Menuju Muter-muter kesana Nanti juga Ke Kepertambungannya juga teman-teman Seperti ini teman-teman ya Suasana malam ini hari Senin Malam Selasa Sekitar jam tujuan Tuh terdengar suara adan Adan Isya ya Pondisi Hujan ya Pada malam hari ini Jadi Dieng sendiri emang Di Bulan November ini Sudah Sering ya Sering muncul hujan Cuman Seringnya itu biasanya di Antara siang sampai sore atau malam Kalau pagi biasanya cerah teman-teman Seperti itu Jadi kalau Teman-teman yang Hendak berkunjung Atau berlibur ke Dieng Berwisata ya Usahakan Menikmatinya itu pagi ya Dari pagi Kalau sore Siang atau sore Itu entah mendung Atau hujan Saya akan coba jalan-jalan Kesana teman-teman Ini Malam Selasa ya Pasti sepi ya Karena Dieng sendiri emang Sudah Apa Kalau di hari-hari biasa itu sepi Enggak serame di weekend Seperti itu teman-teman Kita coba ke arah Titik 0 Atau Dieng Welcome Welcome To Dieng Wonosobo Ini sekarang Ini masih Di Banjargara Teman-teman Saya berjalan ini Nanti Beberapa meter kemudian Nanti kita akan Sampai ke wilayah Wonosobo Dieng Wonosobo Seperti ini Suasana malam Malam hujan Di Dieng Ini depan ada jembatan Teman-teman ada jembatan Ada tarlis itu Agar itu Itu cuman Apa Pembatas ya Pembatas wilayah Dieng Wonosobo Dan Dieng Banjargara Nah di tengah-tengah sini Di bawah saya ini Ada sungai Namanya sungai Tali tulis Sungai tulis Nah disitu Kalau di kanan saya itu Wilayah Banjargara Dan di sebelah kiri itu Masuk wilayah Wonosobo Kita akan Jalan-jalan Kesini Jadi Jadi emang hujannya sendiri Tadi itu Sempet Petir ya teman-teman Hujan petir Lumayan ini Hujan itu dari Sore Jam berapa Dari jam 4 Jam berapa Itu udah Terus Teman-teman Disetai petir Hujannya awet Ya kalau hari-hari Biasa seperti ini Ya otomatis Sepi ya teman-teman Tuh Jepang sana Tulisan Dieng Tubuh Dieng Itu sepi Tuh Sepi kan Biasanya Banyak Berfoto-foto Disini Depan situ Kalau di hari-hari Seperti ini Hari-hari Biasa Bukan weekend Ini sepi Pokoknya bisa Di tengah jalan Bisa Ibaratnya Seperti itu Tuhan Suara petir Ada suara petir Teman-teman Petir Menyambar Menyambar Kita coba Kesini Teman-teman Ya Mengarah ke Titik 0 Dieng Kilometer Kadang ada yang pertanyaan Teman-teman Ya Ada pertanyaan seperti ini Kalau Dieng hujan itu Suhunya berapa Nanti kita Spill suhunya Teman-teman Suhunya Suhu Kalau di Dieng itu berapa Ah Saya gak bawa Api satunya ternyata Jadi kalau Hujan sendiri Hujan sendiri Dieng itu Malah Ibaratnya gak dingin-dingin Amat ya Beda kalau di Musim-musim kemarau Kalau di musim kemarau Kan bisa minus Malam bisa mendekati Di bawah 5 Kalau hujan Kayak gini Paling ya Antara belasan Belasan Belajar Seperti itu Oke kita coba Kesana mendekat Ke titik 0 Ini sepi banget Ini padahal baru jam 7 Teman-teman Yang biasanya Kalau di weekend Dari Sabtu Minggu tuh Disini udah penuh Ramai sesak ya Buat berfoto-foto Buat bersafsi selfie Disini tuh banyak Biasanya Nih Dieng kondisi malam Hujan krimis ya Hujan ya Sepi Jadi tetap aja Masih yang jualan juga Kentang goreng Jagong goreng Tapi gak sebanyak Di Waktu weekend kemarin Ini hari Senin ya Teman-teman ya Tuh petir Oh Gilaknya menyambar-nyambar Teman-teman Dieng Welcome to Dieng Wonosobo Tuh teman-teman Kita turun lagi ke bawah Jalanan juga sepi ya Jadi emang Itu teman-teman ya Kalau warga Dieng sendiri Kalau Suasana Pas kayak hujan kayak gini Biasanya malah Mereka tuh berdiam Diri di rumah Nanti kita coba Jalan-jalan di perkampungan Dieng Kulon ya Teman-teman ya Saya yakin gangganya akan sepi sekali Karena Suasana hujan seperti ini ya Cocok banget buat Selimutan Perapian Nonton TV Cocok Pokoknya jarang ya Aktivitas di luar rumah jarang Kalau pas Suasana hujan seperti ini Oke Kita lanjut ke petisai nanti ya Sampai jumpa Terima kasih Ayam ayam selamat menikmati terima kasih ok terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oh ada perang talan dulu teman-teman kita akan masuk area perkampungannya ya seperti ini yang bilang apa yang sudah saya bilang tadi kalau malam-malam ditambah hujan petir jarang sekali warga yang beraktifitas di luar terlihat ya ganggang sepi paling ada beberapa orang atau apa keluar mungkin belanja ke mana ke toko ke belanja apalah gitu ya teman-teman ya atau pas waktu-waktu sholat ya ini pas sholat isha ini orang pada keluar pada kerja maaf di musholah tetap denger ya suara dipayung letok-letok-letok letok-letok hujan hujannya dari sholat itu belum meredah sampai sekarang awet ya dan video diambil ini hari Senin ya hari Senin tanggal berapa sih November tanggal berapa saya lupa teman-teman bentar lihat di jam dulu oh tanggal eh tanggal 11 ya teman-teman ya tanggal 11 bulan 11 tahun 2034 ada mobil ini oh iya betul oke ya tiap tangnya sepi ini depan sana agak gelap rada gelap semoga gambarnya oke di kanan-kiri banyak penginapan-penginapan homestay homestay kanan juga homestay di sini juga masih banyak ada juga beberapa rumah-rumah yang masih klasik ya teman-teman ya ini pancuran airnya tuh kan lumayan besar misalnya malam ini ini rumah-rumah bagus banget kayak gini nih rumah klasik tuh tuh kan kelihatan teman-teman kilatnya menyambar-nyambar geluduk-geluduk ya geluduk ya geluduk ya nah denger gak denger gak teman-teman suara geluduknya denger gak ini jalan yang sepi seperti ini ini baru sekitar jam tujuan ya teman-teman ya mungkin kalau di kota ya rame ya karena di diang sendiri emang yang bikin rame itu wisata kalau hari biasa ya gak rame ini pindah perempatan kita belok kiri belok kiri dan tadi siang bu juga sempet kabut ya teman-teman ya kalau musim-musim bulan November seperti ini seringnya ya kabut hujan ya dari siang kabut sorenya hujan terus ada bilang diang itu gunung ya bang diang itu dataran tinggi ya jadi dataran di gunungan rata teman-teman ini rata kan saya berjalan juga gak ngos-ngosan biasanya konten-konten saya di gunung-gunung di alas-alas kan manjak itu ngos-ngosan dan ini gak ngos-ngosan kan jadi jalan-ngosan itu rata teman-teman dataran di pegunungan kayak gitu ya makanya disebut dataran tinggi diang seperti itu kalau bahasa gaulnya diang plateu kayak gitu ya warung-warung juga masih buka sih warung-warung kelontong kita kemana nih kita ke kiri aja ini durasinya lumayan panjang-panjang nih satu part panjang-panjang gak saya skip biar teman-teman tahu suasana asli malam ya di diang kalau hujan seperti apa kita dengar suara gemerucuk air disini nih ini airnya kerucuk 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 airnya kenceng dari atas karena di sebelah utara sana gunung perahu teman-teman jadi air dari atas gunung perahu itu turun ke bawah semua melalui parit-parit atau got-got ini gelap-gelap-gelap aduh nyemplung tuh saya kasih saya nyemplung ke lubang temen-temen basah deh para papawis lah belok kalau lurus bisa sampai ke jalan raya ya kita belok miri aja belok ini lewat gang-gangnya tuh air dari pancuran atas tuh lumayan gede kan jadinya kan tuh pancuran air hujan dari pancuran sepi sepi bas halo ngonten hahaha itu namanya mas carik mas carik ya mas carik jengkul bau bau jahe jahe gitu weh aduh jadi kayak pengen anget-anget saya bahunya bau jahe bau jahe baunya sangat ini banget nyengat banget dihitung cocok banget ya kalau dingin-dingin kayak gini minum jahe tadi di jalan sana nggak ada ini temen-temen nggak jualan ya abang-abang yang jual ronde nggak ada karena mungkin hari biasa ya beberapa meter lagi kita akan sampai di jalan utama jalan rayanya temen-temen padang banget ya Allah gelatnya tuh sinar gelat itu padang banget petirnya 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 nah kita sampai di rotawar jalan raya ya temen-temen nah di depan sana itu ada tempatnya Mbah Panani itu ya tapi temen-temen udah nggak coba nggak asing lagi dengan Mbah Panani siapa tuh di sebelah sini oke dan baiklah temen-temen sekian dulu video vlog kali ini di desa Diengkulon dan sekitarnya suasana malam hujan krimis di setai petir ya Mbah Panani sudah mengikuti video sampai selesai jangan lupa like, komen, share, dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih